Halo Sobat Mantap, selamat datang di channel Mukni Biru Galeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kali ini saya akan menggambar katak air dengan pulpen teknik pointillism dan populasinya saat ini. Katak air Epirus, Pelophilax epeyroticus, adalah satu spesies katak daripada keluarga Ranide. Ia boleh ditemui di barat Greece. Termasuk Kerkira, dan kawasan di selatan Albania. Katak ini ditangkap dari habitat liarnya untuk dijadikan makanan manusia. Kodok tegalan atau katak tegalan, Veger varia limno haris, adalah sejenis kodok berukuran sedang anggota suku di Kroglosidae. Ada pula yang menyebutnya sebagai kodok sawah. Atau kadang-kadang bancet, nama yang tidak tepat. Kodok ini menyebar luas mulai dari India di barat, Jepang di utara, kepulauan Indonesia sebelah barat sampai ke Flores. Hewan ini merupakan kodok kecil hingga sedang, bertubuh pendek kekar dan berkepala meruncing. Panjang kodok jantan sekitar 30-50 mm, yang betina sampai dengan 60 mm. Kepala lebih panjang daripada lebar, moncong membulat, timpanum, gendang telinga, jelas terlihat, sekitar 3 per 5 garis tengah mata, dengan lipatan-lipatan kulit, bintil memanjang. Tak beraturan di punggung, satu lipatan supratimpanik melintas di atas timpanum, dari belakang mata hingga ke bahu. Ujung jari-jari tangan tak melebar, jari-i lebih panjang dari jari dua. Demikian pula, ujung jari-jari kaki meruncing, tak melebar, selaput renang tereduksi, setidaknya satu ruas pada masing-masing jari bebas dari selaput. Jari V dengan satu-satu per dua minus dua ruas bebas dan jari empat dengan tiga ruas bebas, di pangkal telapak terdapat sepasang bintil metatarsal, yang sebelah dalam oval dan tinggi menonjol. Sementara yang sebelah luar membulat dan rendah, kebanyakan malah hanya serupa bintik kecil. Punggung berwarna coklat lumpur, dengan bercak-bercak gelap simetris. Kadang-kadang membentuk huruf W, atau H, di sekitar belikat. Pada beberapa hewan bercampur dengan warna hijau atau kehijauan, kemerahan, keemasan. Atau memiliki garis atau pita vertebral keputih-putihan. Perut dan sisi bawah tubuh putih. Pada kodok jantan, kerap terdapat pola huruf M kehitaman di dagu. Di atas kantung suara yang berwarna daging. Sisi samping tubuh dan sisi belakang paha dengan bercak-bercak hitam serupa doreng. Tangan dan kaki dengan coreng-coreng hitam. Bibir berbelang hitam. Kodok yang kerap ditemukan di sawah, lapangan berumput, tegalan, hutan jati dan di kebun-kebun karet. Juga kerap ditemukan di tepi-tepi saluran air atau kolam. Tiba-tiba berloncatan ke air apabila akan terpijak kaki. Terkadang, kodok ini tersesat hingga ke halaman rumah. Kodok tegalan umumnya ditemukan mengelompok, kelampet, di lapangan. Pada malam-malam berhujan, kodok-kodok ini berbunyi bersahut-sahutan serupa paduan suara. Wak-wak-wak-wak-wak, agak lemah bergetar. Kodok sawah ialah amfibi yang banyak hidup di sawah-sawah, rawa, parit dan selokan, sampai ke rawa-rawa bakau. Nama ilmiahnya Fajer Farya Kankrifora, dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Marsh Frog. Rice Field Frog atau Crab Eating Frog, nama yang terakhir diberikan karena kegemaran kodok ini memangsa ketam sawah, lat. Kanser ketam, forer makan, memangsa. Orang Jawa menyebutnya sebagai kodok ijo, karena banyak juga di antaranya yang berwarna kehijauan. Nama daerah yang lain di antaranya adalah kodok Cina, BTW, dan Bangkong Dingdang, Set. Kodok yang bertubuh kecil sampai agak besar, gempal, dengan kaki yang kuat dan paha yang berotot besar. Hewan jantan dewasa sekitar 60 mm dan betina dewasa sekitar 70-80 mm. Namun yang terbesar bisa sampai dengan 120 mm SVL, Snow to Fenleng, dari Moncong ke Anus. Spesimen yang kecil agak sukar dibedakan dari kodok Tegalan, F. Limno Haris. Punggung berwarna lumpur kecoklatan, dengan bercak-bercak gelap, tidak simetris. Terkadang terdapat warna hijau lumut terang pada spesimen-spesimen yang besar. Sisi tubuh dan lipatan paha. Dengan bercak-bercak hitam, tangan dan kaki kerap bercoreng-coreng. Bibir berbelang hitam. Terdapat lipatan-lipatan kulit tipis memanjang di atas punggung, serupa jalur bintil atau pematang. Kaki dengan selaput renang yang penuh sampai ke ujung jari, kecuali pada jari kaki keempat. Bintil metatarsal tunggal, terdapat di sisi dalam, pangkal jari pertama, kaki, memanjang bentuknya. Kodok yang sering dijumpai di daerah berawa, khususnya dekat lingkungan buatan manusia, kebun yang becek, sawah, saluran air, namun agak jarang di aliran sungai. Juga merupakan satu-satunya jenis amfibia modern yang mampu hidup di daerah yang berair payau dan hutan bakau. Kebanyakan aktif di waktu gelap dan pagi hari, di siang hari. Kodok ini berlindung di balik rerumputan atau celah di pematang atau tebing saluran air, dan tiba-tiba melompat ke air apabila hendak terpijak. Pada malam hari, terutama sehabis hujan turun. Kodok jantan berbunyi-bunyi memanggil betinanya dari tepi air, dododododok, dododok, dengan ritme cepat. Namun alih-alih berbunyi bersama, kodok-kodok jantan ini saling menyendiri. Serupa halnya dengan kodok batu, limnonek makrodon, kodok ini sering dicari orang untuk diambil pahannya yang gemuk, untuk dijadikan masakan suike, suiki, ayam air. Yang lezat di restoran Tionghoa, kodok sawah menyebar luas mulai dari Indochina, Hainan, semenanjung Malaya sampai ke Filipina, Borneo, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kodok ini juga terintroduksi ke Papua. Makanan katak kecil adalah serangga seperti lalat dan ngengat, serta siput, siput, dan cacing. Mereka menggunakan lidah yang panjang dan air liur yang lengket untuk menangkap mangsa yang lewat. Sementara makanan katak dewasa umumnya juga serangga segar, tapi beberapa spesies katak makan vertebrata kecil seperti tikus atau ikan agar tetap sehat. Terima kasih telah menonton video ini, dari awal sampai akhir. Support terus channel Mukni Ibiru Galeri. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton video ini.